Intro Halo, kembali lagi bersama Bersama saya, Albu Kolbim di selera kita, selera uang kita nyalain Dan saat ini kita sudah bersama orang yang tampan ini, siapa beliau? Kita tanyain dulu, siapa nih mas? Oke, dari saya Budi, dari ayam geprek buat Judas, jadi inilah menu yang ada di ayam geprek buat Judas Oke, berbicara tentang menu makanan ini semua makanannya oke sekali, enak sekali, ini saya juga bohong beneran Terutama ayam geprek dan juga bebek bakar, itu rahasianya apa sih? Bebek bakar ini kita pilih dari bumbu-bumbu yang berkualitas, jadi diracik dan dimasak dengan tangan-tangan yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia kuliner Wah, 10 tahun, berarti 10 tahun untuk 10 ribu gitu? Nah, oke Jadi kita ini, soal rasa kita bisa bandingkan dengan resto yang ada di kota-kota besar Oke Ya, terutama sambal kita bisa aduk kualitas dan rasanya Betul Jadi sambalnya disini bener-bener recommended Judas Paul Judas Paul ini Sensasinya nyos Nyos gitu, betul Saya udah judus-judus-judus terus dari tadi gitu Oke Nah, ini apa namanya? Lembut sekali, teksnya lembut sekali Sebenarnya berapa lama sih dalam mengolah makanan? Ini kalau bebek kita ukep sekitar 2 jam setengah, jadi didiamkan sekitar 3 jam Jadi biar bumbunya ini bener-bener menesap sampai ke tulang-tulang Oh, betul Sampai ke tulang-tulang Kalau mau makan tulangnya juga boleh kalau bisa ya Nah, ini yang gepre 10 ribu, itu yang paling banyak pengembun Peminatnya disitu? Favorit ayam gepre mbak Judas Ayam gepre mbak Judas Iya, karena harganya anak sekolah, anak kos, orang-orang kerja, seluruh kalangan bisa menikmatinya Bisa menikmatinya, bisa menghajar Bisa menghajar Oke, berbicara tentang apa namanya, kapan berdirinya mbak Judas, bisa diceritakan, apa sih berdirinya? Kalau bau Judas ini berdiri baru bulan ini Baru bulan Januari 2019 begini, tahun baru, baru dong gitu ya? Tepat bulanan banget Jadi Alhamdulillah, kita sekarang baru, tapi korsinya sudah lumayan Lumayan lagi Iya, dari sehari sekitar 200 korsi 200 korsi? Sampai jam 7 malam sudah habis Oke, masalah jam operasional, kita buka dari jam berapa? Jam operasional kita bisa buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam 9 malam, tapi dengan catatan itu kalau nggak habis ya? Kalau catatan belum nggak habis Jadi kalian jangan sampai kehabisan Pemesanan bisa, pemesanan bisa melalui WA atau nomor telepon Oke, nomor teleponnya bisa di cek di bawah ini kali ya mas ya? Iya, nomor teleponnya bisa di cek Dan juga ini, biasa kan kita ada ke finnya Udah kerjasama dengan ojek online? Bisa, kita sudah daftarkan di Grab Oh di Grab juga Tapi yang paling oke sih kalau menurut saya lebih mantep kalau makannya langsung di sini Iya, karena nasinya gratis ya kalau mau tambah? Nasinya ini sesuai dengan slogan kita Nasi, sewaraknya, sambal, se-ndowernya Jadi dalam artian nasi bisa tambah sepuasnya Sambal bisa tambah sampai ndower Sampai ndower bingernya gitu ya Jadi memang sesuai dengan mutu kita Nah, kan saya udah bilang mendingan kalau makan di sini Jadi kalau, apalagi anak kos nih ya mas ya Untuk pengehematannya 10 ribu dan makan sepuasnya Tapi nggak boleh dibawa balik ya Kalau dibawa balik Nambah dong Sesuai dengan porsi ya kalau makan di sini silahkan Silahkan sepuasnya gitu Oke, kita sebenarnya berarti di situ sudah bisa dikatakan Kalau target market kita semua kalangan ya terutama untuk belajar begitu ya Baik itu anak sekolahan atau sudah kuliah begitu ya Kuliah, orang pegawai, orang kos, semua Jus saja kita ajar di harga 5 ribu 5 ribu, jus ya Oke, dan jusnya semuanya enak sekali Oke, saya sangat semangat sekali untuk minum jusnya Oke, nah mas Terakhir nih Apa sih harapan dari mas Budi sendiri untuk ayam bakar bo Jusnya Kedepannya, ya kedepannya semoga Semoga rumah makam ini bisa tetap berjalan dengan baik Semoga kita bisa membuka cabang di lain tempat Oke Dan lagi untuk pasar-pasar resto besar Kita harapkan kita bisa bersaing dengan secara baik Bahasa baik begitu ya Jadi bersaingnya dari rasa ya Oke Kita adu di kualitas, adu di rasa Nah Mas Budi Informasikan dong ke pemirsa di rumah Kalau mereka mau datang ke sini Alamat kita di mana Jadi untuk pemirsa SEL TV Khususnya acara SEL Selera kita Kalau mau mengunjungi Ayam Gepret Bojudas Silahkan datang Alamat kami Ini Di Jalan Jendral Sudirman Tempatnya di Simpang Nangka Lama Jadi untuk pemasangannya Bisa melalui WA atau telepon Untuk nomor teleponnya 0821-8339-4287 Jangan lupa bahagia Oke, itu waktu tambahan Jangan lupa bahagia gitu Jangan lupa kenyang gitu ya Mas Budi terima kasih sekali Sudah meluangkan waktunya Dan mengizinkan selera kita Untuk meliput makanan dan minumannya Jujur ini semua enak Dan saya akan mulai lagi disini Terima kasih banyak untuk SEL TV Terima kasih banyak untuk selera kita Selera kita Selera kita Selera wong kita gale Selera kita Selera wong kita gale Oke Terima kasih Terima kasih Sudah mengizinkan kita kesini ya Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan Semoga dengan yang lebih besar Dan lebih impact Menunya lebih bervariasi Pemirsa demikianlah Perjalanan kuliner kita di episode kali ini Tetap saksikan selera kita Selera uang kita gede Sampai jumpa Mas terima kasih saya pampir dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton